Saudara Aroma Tidak Sedap Tadi kalau kami mau konfirmasi kepada pihak pengamanan di depan bahwa memang sempat ada pihak kepolisian yang datang sekitar pukul 11 siang Lalu kemudian hanya sebentar berada di lokasi atau tempat kejadian perkara dan kemudian pergi lagi Nah kami pun masih menunggu apa yang menjadi hasil dari otopsi lalu kemudian juga dari penelahan dari buku catatan yang memang ditemukan di dalam tempat kejadian perkara Terkait dengan pasangan suami istri ini memang diketahui bukan warga yang tertutup melainkan sering bersosialisasi ataupun juga sering bertemu dengan warga sekitar Untuk lebih jelasnya kita akan berbincang dengan ketua RT06 disini ada Pak Budi Pak Budi selamat sore mungkin boleh sampaikan secara langsung ya Pak ya Seperti apa keseharian dari pasangan suami istri ini dan apakah melihat ada yang janggal begitu Pak sebelum kemudian ditemukan di dalam rumah dengan luka tusukan tersebut? Nah kalau kita kan memang orangnya juga gak tertutup jadi sering kita sering ngobrol di tempat pos RT Jadi makanya kita ada karena berapa hari itu gak kelihatan kan kita pertanyakan kita nanyakan ke sebelah-sebelahnya juga memang mencari memang tidak kelihatan Akhirnya kita putuskan untuk menghubungi saudara-saudaranya apakah mereka kesana atau kemana Nah itu baru artinya kalau diserah ditanyakan itu gak ketemu gak ada di tempat saudaranya Makanya kita karena sudah beberapa hari dan kendaraan motornya itu ada di dalam sini makanya kita ada kecurigaan lah Jadi dengan mengundang saudaranya kemudian dari ke Polsek Cipondo juga kita saksikan bersama waktu itu memang kita buka jendelanya Bapak kan salah satu pihak yang kemudian ikut ke dalam ya mungkin boleh digambarkan seperti itu apa waktu itu Pak ketika masuk ke dalam Pak? Waktu masuk ke dalam begitu masuk ke dalam kan kita bareng ya adiknya kemudian saya kemudian sama yang lain Nah itu begitu masuk ke dalam itu pintu kan jendela tuh jendela begitu masuk ke dalam itu kamar Kamar pintunya masih tertutup nah pintunya masih tertutup nah begitu kamar yang di dalamnya itu terbuka ini Beliau sudah menjadi jenazah ya Kalau istrinya saya tidak melihat secara langsung tapi karena begitu sudah ketahuan ada jenazah disitu kemudian saya juga keluar Kemudian di closing sama polisi jadi kita gak bisa lihat Bapak melihat ada senjata tajam ataupun juga buku yang memang ditemukan sebagai barang bukti Pak? Kalau senjata tajam saya melihat secara langsung waktu itu itu ada di bawah ada dua biji ya Nah kalau masalah ya bisanya ada setengah itu ada darahnya masih ada Nah kalau masalah buku saya melihatnya setelah dari baris krim itu mengambil bukti-bukti yang ada Kita keluarnya baru melihat itu di bawah Pak polisi lah Nah istilahnya kita selanjutnya gak tahu isinya apa juga gak tahu Tapi kalau Bapak melihat di dalam rumah itu kondisi bagaimana berantakan kah atau banyak barang-barang yang berserakan Atau mungkin tetangga sempat lapor pernah dengar ada suara gaduh atau apa gitu di dalam rumahnya? Nah di dalam rumah itu sebelumnya gak ada suara gaduh Nah kemudian barang-barang disini masih tertarap rapi jadi gak ada curigaan apa-apa gitu Kalau dari Bapak sendiri tadi kan dikatakan sering ngumpul ya Pak ya Di pos begitu untuk nonton ataupun juga ngobrol Mungkin ada dari suaminya ataupun juga istrinya yang sempat bercerita terkait dengan bisnis mungkin Atau lagi banyak pikiran banyak masalah atau mungkin ada kesulitan di keuangan begitu Pak? Kalau cerita masalah pribadi sih enggak ya kita namanya ngobrol tempat rame itu ya ngobrol seperti biasa Memang kerjaannya tiap hari kan istrinya itu kalau setiap sore, Senin sampai Jumat itu nonton TV di pos itu Dari maghrib sampai jam 10 malam kadang-kadang sampai jam 9 Nah itu makanya karena gak kelihatan kita ya ada pertanyakan lah itu aja Suaminya itu terakhir kita ketemu malam minggu, Sabtu malam minggu itu jam 10 malam Nah tumpen-tumpen kita juga masih banyak yang nongkrong di pos ya Itu mereka mau minjem gerinda Minjem gerinda tapi untung gak kita kasih Kita memang untuk apa? Katanya pintunya seret gitu aja begitu Nah itu pertemuan kita terakhir Iya Berarti dari pertemuan terakhir ataupun juga dengan suaminya ataupun juga dengan istrinya Apakah ada yang janggal ekspresinya ataupun juga raut mukanya gitu Pak? Gak ada yang janggal itu biasa aja, orang jalan juga santai gitu kan kesana ke pos pulang sehat gitu Jadi gak ada kejanggalan apa-apa Terakhir Pak untuk pihak keluarganya sendiri apakah memang ada juga yang sering datang berkunjung atau bagaimana Pak? Saya melihat sudah beberapa tahun disini belum pernah lihat saudaranya datang Jadi gak tahu kalau lingkungan saya gak tahu memang karena namanya tamu kan gak selalu harus lapor ke saya juga enggak gitu Cuma saya belum pernah lihat bahkan baru lihat juga kemarin Karena dipanggil-panggil untuk melihat menyaksikan buka jendela itu Jadi udah berapa tahun sebenarnya pasangan suami istri ini tinggal disini Pak? Tinggal disini sudah 20 tahun lebih karena sama saya aja duluan beliau gitu Saya udah 22 tahun, dia lebih dulu Terima kasih banyak Pak Budi untuk waktu dan informasinya Pak Ya saudara memang kalau sampai saat ini pihak kepolisian juga masih menelah terkait dengan buku catatan Apakah tulisan tersebut ini bisa menguak apakah ini memang tulisan dari salah satu pasangan suami istri Termasuk juga motif apa yang kemudian membuat keduanya ditemukan meninggal dengan keadaan mengenaskan Dan kalau tarik sedikit terhadap suaminya memang diketahui bahwa memiliki sebuah toko parsel Yang dikatakan ini sudah mengalami penurunan sejak Covid Akan tapi terkait dengan masalah keuangan memang setangga sekitar ini tidak melihat adanya Pertengkaran ataupun juga baik dari pasangan suami istri ini meminjam uang Untuk membantu keuangannya ataupun juga kehidupannya sehari-hari Maka dari itu pihak kepolisian masih ditunggu terkait dengan hasil atopsi dan juga dari buku catatan Termasuk juga keterangan-keterangan dari pihak keluarga dan juga tetangga sekitar Riksi Valencia, Febir James, Tenggarang, Banten, Kompas TV Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi Gelar bicara yang tajam Ini kan kebohongan dong Menglepas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi Serta investigasi yang mengungkap kebenaran Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV